Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang selalu di-upload setiap harinya Dan dengan subscribe Kamu bisa request, bisa konsultasi Di channel Zodiacarian Kali ini kita berada di hari minggu Dan kita sudah memasuki Akhir minggu kedua Di bulan September tahun 2020 Dan kali ini pembacaannya Akan lebih spesifik Evaluasi selama Satu minggu ke depan Di minggu kedua bulan September Tahun 2020 ini Di hadapan kamu sudah ada Dua dek kartu tarot yang sudah saya acak Sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja kita awali Pembacaan Zodiac hari ini Hari minggu tanggal 13 September Tahun 2020 Dari kamu yang punya Zodiac Capricorn Terlebih dahulu Buat kamu yang punya Zodiac Capricorn Di hari minggu ini Ada kartu Six of Wands dan ada kartu Three of Pentacles Artinya memang disini Kalau bisa dikatakan Di hari minggu Sebenarnya sih Ingin menikmati Santai Ingin menikmati Hari libur Ingin menikmati Pikiran yang tenang Tetapi disini memang Ketika kamu hendak Memikirkan Pikiran yang Simple Tetapi disini Sepertinya ada Tiga persoalan Yang sepertinya Tidak bisa dibikin Simple Artinya apa Artinya keinginan kamu Ketika di hari minggu ini Ingin bersantai Ingin tenang Ingin sejuk Dan sebagainya Tetapi memang Tidak sepenuhnya Bisa menemukan Ketenangan Di hari minggu Tanggal 13 September Tahun 2020 Ini Kenapa kok bisa Saya katakan Tidak sepenuhnya Mendapatkan sebuah Ketenangan Karena disini Memang terkadang Ketika kamu itu libur Kamu selalu Memikirkan Tentang sebuah Pekerjaan Artinya apa Pekerjaan memang Disini menjadi Prioritas utama Atau prioritas terbesar Yang ada Di dalam kehidupan kamu Biar bagaimanapun Terkadang memang Disini orientasi kamu Adalah bekerja Dan finansial Karena apa Disitu adalah Harapan kamu Tertinggi Di dalam kehidupan kamu Tetapi memang Disini tidak ada Salahnya Di hari minggu ini Kamu lebih slow Terlebih dahulu Baru nanti Ketika memasuki Hari Senin Kamu gas lagi Tidak apa-apa Usahakan di hari minggu ini Kamu untuk lebih Memperingan Mempersimpel Apa yang ada Di dalam kehidupan kamu Itu yang memang Harus kamu lakukan Terutama di hari ini Hari minggu Tanggal 13 September Tahun 2020 Kemudian Ihwal Soal Asmara Disini memang Terkadang Daripada hubungan Asmara kamu Ada sebuah Rasa kekecewaan Dan memang Terkadang Pasangan kamu itu Mengecewakan kamu Tetapi Dari rasa kecewa Yang ada Di dalam hubungan Asmara kamu Seharusnya Kamu bisa menemukan Keberanian Di dalam diri kamu Terhadap Hubungan Asmara kamu Kenapa Saya katakan Harus ada Sebuah keberanian Kalau kamu Tidak ada Keberanian Untuk mengubah Rasa kekecewaan Yang ada Di dalam diri kamu Maka Rasa kecewa itu Akan berkecimpung Di dalam hidup kamu Di urusan hubungan Asmara kamu Nah Kalau kamu Tidak ingin Dikecewakan Terus menerus Maka perlu yang namanya Ketegasan Keberanian Dan kemauan Untuk bisa Melawan Rasa kecewa Yang ada Di dalam hubungan Asmara kamu Oke Pokoknya Tetap semangat Dan sukses selalu Buat kamu yang punya Zodiac Capricorn Di hari Minggu Tanggal 13 September Tahun 2020 Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Capricorn Saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiac Aquarius Disitu ada Kartu Queen of Wands Dan ada Kartu Two of Cup Disini memang Terkadang yang harus Kamu pahami Di hari Minggu ini Yang pertama Adalah Daripada Urusan hubungan Asmara kamu Terlebih dahulu Urusan hubungan Asmara kamu Harus kamu Ciptakan Situasi yang Kondusif Memang Disini ada Tekanan Memang Daripada Pasangan kamu Selalu memberikan Tekanan Kepada kamu Tetapi Di hari Minggu ini Tanggal 13 September Tahun 2020 Usahakan Untuk Bisa Menciptakan Suasana Yang kondusif Apakah ada Masalah Ya Ada masalah Tetapi Memang Disini Seharusnya Yang harus Kamu lakukan Adalah Ketika Masalah Itu Muncul Di dalam Kehidupan Asmara Kamu Maka Kamu Harus Bisa Menetralisir Atau Harus Bisa Menemukan Titik Temu Daripada Permasalahan Yang kamu Hadapi Sehingga Ketika kamu Bisa menemukan Titik Temu Daripada Masalah Yang kamu Hadapi Maka Hubungan Asmara Kamu Secara Struktural Bisa Menemukan Sisi Keharmonisasian Dengan Pasangan Dan Dan Yang Seharusnya Bisa Kamu Ciptakan Di Hari Minggu Tanggal 13 September Tahun 2020 Daripada Sisi Hubungan Asmara Kemudian Untuk Masalah Pekerjaan Dan Usaha Walaupun Hari Minggu Hampir Sama Polanya Dengan Capricorn Tetapi Disini Kamu Harus Lebih Mewujudkan Apa Yang Menjadi Pikiran Kamu Kalau Capricorn Sudah Dijalankan Kalau Kamu Ini Masih Sebatas Pikiran Saja Ketika Kamu Hendak Mengerjakan Sesuatu Ketika Kamu Punya Rencana Itu Hanya Sebatas Rencana Saja Tanpa Diwujudkan Secara Nyata Nah Di Hari Senin Besok Tanggal 14 September Usahakan Semua Yang Ada Di Dalam Rencana Kamu Kamu Realisasikan Jadi Apa Yang Menjadi Perencanaan Kamu Itu Harus Memang Diwujudkan Dalam Wujud Yang Nyata Bukan Hanya Dalam Pikiran Dan Angan Angan Saja Bagaimana Kamu Akan Mencapai Sebuah Kesuksesan Kalau Upaya Upaya Yang Untuk Mencapai Kesuksesan Itu Hanya Sebatas Rencana Saja Bagaimana Kamu Akan Mencapai Tujuan Kamu Kalau Kamu Hanya Berhayal Saja Maka Dari Itu Usahakan Daripada Sisi Pekerjaan Dan Daripada Sisi Usaha Harus Berani Untuk Keluar Daripada Rencana Yang Hanya Dipikiran Saja Harus Berani Untuk Mewujudkan Itu Adalah Hal Yang Paling Penting Dan Kemudian Untuk Masalah Keuangan Memang Masalah Keuangan Disini Ada Sedikit Perbaikan Tetapi Kamu Jangan Terlalu Boros Artinya Apa Kebutuhan Disana Masih Banyak Lagi Kalau Kamu Habiskan Di Awal Nanti Di Akhir Bagaimana Usahakan Untuk Lebih Selektif Lagi Di Dalam Urusan Keuangan Oke Semangat Terus Buat Kamu Yang Punya Zodiac Aquarius Di Hari Minggu Tanggal 13 September Tahun 2020 Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Aquarius Saya Bacakan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Peace Disini Ada Kartu Pack of Sword Dan Kemudian Disini Ada Kartu 20 Karma Disini Artinya Apa Disini Artinya Ya Memang Masih Sama Seperti Biasanya Di Hari Minggu Ini Tidak Ada Perubahan Yang Signifikan Di Dalam Kehidupan Kamu Ada Masalah Memang Masih Berusaha Kamu Selesaikan Sendiri Dan Memang Polanya Seperti Itu Masalah Yang Kamu Hadapi Selalu Kamu Usahakan Untuk Kamu Selesaikan Sendiri Tetapi Memang Daripada Masalah Yang Kamu Hadapi Setidaknya Walaupun Memang Ada Rasa Depresi Ada Rasa Stres Ada Rasa Yang Kecewa Dan Sebagainya Tetapi Dari Masalah Demi Masalah Yang Kamu Hadapi Setidaknya Mental Kamu Terbentuk Daripada Masalah Demi Masalah Yang Kamu Hadapi Nah Di Dalam Masalah Yang Kamu Hadapi Ini Setidaknya Bisa Menciptakan Sebuah Pengalaman Dan Kamu Harus Belajar Daripada Masalah Masalah Itu Supaya Apa Supaya Nanti Ketika Masalah Masalah Itu Bisa Terselesaikan Kamu Bisa Belajar Dan Tidak Mengulangi Kesalahan Yang Sama Sekali Dua Kali Kamu Melakukan Kesalahan Yang Sama Mungkin Iya Wajar Tetapi Kalau Sampai Tiga Kali Empat Kali Itu Namanya Kecerobohan Nah Disini Usahakan Untuk Jangan Terlalu Sering Mengulangi Kesalahan Kesalahan Yang Sama Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Dan Itu Adalah Hal Yang Paling Penting Nah Mungkin Saat Ini Bisa Dikatakan Di Hari Minggu Ini Tanggal 13 September Tahun 2020 Memang Masih Ada Beberapa Masalah Yang Belum Terselesaikan Tetapi Kamu Harus Terfokus Juga Masalah Yang Sudah Terselesaikan Kamu Sebenarnya Mampu Tetapi Memang Karena Kamu Berusaha Untuk Menyelesaikan Sendiri Jadi Memang Agak Sedikit Lamban Di Dalam Kamu Harus Punya Keyakinan Harus Punya Keteguhan Bahwa Masalah Yang Kamu Hadapi Pasti Bisa Terselesaikan Kemudian Bergeser Untuk Masalah Keuangan Dan Usaha Maupun Pekerjaan Masalah Pekerjaan Masalah Keuangan Disini Bisa Dikatakan Memang Di Hari Minggu Ini Ada Sedikit Penurunan Nah Naik Turunnya Daripada Sebuah Rezeki Itu Adalah Sesuatu Hal Yang Wajar Terkadang Memang Rezeki Kamu Di Atas Terkadang Rezeki Kamu Di Bawah Dan Mungkin Di Hari Minggu Ini Posisi Kamu Adalah Berada Di Hampir Kebawah Nah Nanti Ketika Hari Senin Maka Tugas Kamu Adalah Menaikkan Lagi Fluktuasi Di Dalam Rezeki Itu Adalah Sesuatu Yang Wajar Jadi Tidak Usah Terlalu Dikhawatirkan Dan Terakhir Biar Tidak Diprotes Untuk Masalah Hubungan Asmara Di Hari Minggu Ini Sepertinya Memang Kamu Lebih Terfokus Untuk Masalah Kamu Sehingga Untuk Masalah Hubungan Asmara Dengan Pasangan Disini Kalau Bisa Saya Katakan Kamu Agak Sedikit Bodoh Amat Lah Sama Situ Lu Mau Baik Ya Baik Lu Mau Buruk Ya Bodoh Amat Disini Aku Sedang Fokus Untuk Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Ada 13 September Tahun 2020 Kemudian Selanjutnya Buat Kamu Yang Punya Zodiac Libra Libra Aries Disini Ada Kartu King Of Wands Dan Kemudian Disini Ada Kartu Eight Of Swords Disini Artinya Apa Buat Kamu Yang Punya Zodiac Aries Ada Sisi Baiknya Dan Ada Sisi Buruknya Kita Bahas Yang Dari Sisi Buruknya Terlebih Dahulu Di Hari Minggu Ini Dan Beberapa Hari Zodiac Aries Kamu Harus Berhati Hati Disini Memang Kesalahan Tidak Terletak Kepada Diri Kamu Tetapi Kepada Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Kamu Nah Orang Orang Yang Ada Di Sekitar Kamu Ini Bermacam Bisa Dilingkungan Pekerjaan Kamu Bisa Dilingkungan Sosial Kamu Dan Bisa Juga Buat Yang Belum Menikah Dilingkungan Hubungan Asmara Kamu Disini Memang Sepertinya Kamu Tidak Ingin Mencari Masalah Disini Kamu Hidupnya Itu Lompeng Lompeng Aja Kamu Hidup Dengan Baik Hidup Dengan Sempurna Tetapi Disini Memang Terkadang Ketika Kita Berusaha Menjadi Baik Selalu Saja Ada Pihak Pihak Yang Mencari Persoalan Dengan Kita Nah Disini Yang Harus Kamu Waspadai Di Hari Minggu Dan Di Senin Besok Di Tanggal 14 September Ada Tiga Hal Yang Pertama Daripada Sisi Hubungan Asmara Kamu Buat Yang Belum Menikah Disini Sepertinya Pasangan Kamu Dalam Tanda Kutip Agak Sedikit Memanfaatkan Kamu Dalam Berbagai Situasi Nah Disini Kamu Seharusnya Juga Sadar Ketika Kamu Sudah Merasa Hubungan Ini Tidak Sehat Maka Tidak Ada Salahnya Untuk Kamu Mengevaluasi Hubungan Ini Akan Dibawa Kemana Muaranya Kalau Memang Kondisinya Seperti Ini Kemudian Yang Kedua Daripada Lingkungan Pekerjaan Kamu Disini Memang Kalau Secara Pekerjaan Kamu Tidak Ada Masalah Kamu Bisa Menyelesaikan Pekerjaan Kamu Dengan Baik Bisa Menyelesaikan Usaha Kamu Dengan Baik Tetapi Memang Daripada Teman Kerja Ataupun Lingkungan Di Tempat Usaha Kamu Sepertinya Ada Beberapa Orang Yang Berusaha Untuk Bisa Menjatuhkan Kamu Padahal Kalau Bisa Dilihat Kamu Sudah Tidak Terlalu Tinggi Tinggi Amat Di Hari Minggu Ini Terutama Tetapi Memang Orang Tidak Suka Mau Kita Senang Mau Kita Susah Itu Selalu Saja Berusaha Untuk Menindas Kita Nah Maka Dari Itu Kamu Harus Waspada Terhadap Orang Yang Seperti Ini Jangan Sampai Kalau Kamu Terlalu Mudah Percaya Dan Terlalu Mudah Merasa Tidak Enak Sama Orang Lain Kamu Justru Malah Dimanfaatkan Nah Hindari Hindari Kondisi Yang Seperti Ini Jadi Jangan Sampai Kamu Terbelenggu Terbelenggu Oleh Orang Orang Yang Seperti Itu Nah Untuk Hubungan Asmara Buat Yang Sudah Berkeluarga Sebenarnya Di Hari Minggu Ini Zero Masalah Artinya Memang Tidak Terlalu Ada Masalah Yang Cukup Serius Kalau Buat Kamu Yang Sudah Berkeluarga Tetapi Secara Spesifik Memang Buat Yang Masih Pacaran Atau Belum Menuju Kepada Ikatan Yang Resmi Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Disini Memang Kamu Harus Laspada Terhadap Daripada Sisi Hubungan Asmara Kamu Dengan Pasangan Kemudian Untuk Masalah Keuangan Sebenarnya Disini Kamu Bisa Menegakkan Pendirian Kamu Terhadap Keuangan Kamu Tetapi Terkadang Memang Di Tengah Usaha Kamu Untuk Menestabilkan Kondisi Keuangan Kamu Selalu Ada Saja Pengeluaran Yang Tidak Terduga Nah Di Pertengahan Bulan September Tahun 2020 Ini Memang Kamu Harus Lebih Waspada Terhadap Pengeluaran Yang Tidak Terduga Seperti Itu Jadi Supaya Ini Di Hari Minggu Nanti Memasuki Hari Senin Bisa Kamu Jadikan Suatu Referensi Untuk Lebih Berhati Hati Lagi Di Dalam Urusan Keuangan Oke Tetap Semangat Dan Sukses Selalu Buat Kamu Yang Punya Zodiac Aries Di Hari Minggu Tanggal 13 September Tahun 2020 Kemudian Setelah Zodiac Aries Kita Bacakan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Taurus Disini Ada Kartu The Hermit Dan Kemudian Disini Ada Kartu Pack Of Wands Disini Sepertinya Minggu Ceria Tetapi Ceria Kamu Itu Nampak Di Luarnya Saja Tetapi Di Dalam Diri Kamu Disini Memang Banyak Sekali Pikiran Yang Ada Di Dalam Pikiran Kamu Walaupun Secara Lahiri Atau Secara Output Luar Kamu Terampak Ceria Tampak Baik Baik Saja Tetapi Memang Di Dalam Pikiran Kamu Itu Banyak Sekali Hal-hal Yang Kamu Pikirkan Yang Pertama Disini Daripada Urusan Pekerjaan Disini Sepertinya Kamu Merasa Pekerjaan Kamu Itu Belum Terselesaikan Dengan Tuntas Sehingga Di Hari Minggu Ini Sepertinya Pikiran Kamu Terbagi Untuk Pekerjaan Untuk Santai Dan Sebagainya Tetapi Tidak Terlalu Masalah Selagi Memang Kamu Berada Di Dalam Situasi Yang Memang Masih Cukup Bisa Kamu Kendalikan Dan Memang Kalau Bisa Saya Katakan Terkadang Dalam Urusan Pekerjaan Ini Kamu Sudah Berusaha Untuk Menyelesaikan Kewajiban Kewajiban Di Dalam Pekerjaan Kamu Dengan Maksimal Tetapi Selalu Saja Memang Masih Ada Kamu Temui Sedikit Hambatan Di Dalam Pekerjaan Kamu Tetapi Tidak Usah Khawatir Nanti Hari Senin Tanggal 14 September Tahun 2020 Hambatan Yang Ada Dalam Pekerjaan Kamu Bisa Kamu Selesaikan Itu Daripada Sisi Pekerjaan Kemudian Daripada Sisi Keuangan Daripada Sisi Keuangan Apakah Lancar Bisa Dikatakan Di Hari Minggu Ini Cukup Lancar Walaupun Memang Tidak Ada Pemasukan Yang Cukup Signifikan Tetapi Disini Stabilnya Kondisi Keuangan Kamu Itu Juga Tergantung Daripada Penggunaan Pengeluaran Uang Kamu Nah Ketika Kondisi Keuangannya Stabil Maka Apa Yang Harus Kamu Lakukan Harus Lebih Selektif Lagi Di Dalam Menggunakan Uang Jangan Terlalu Boros Di Dalam Membelanjakan Uang Kamu Karena Apa Kamu Nyari Uangnya Sudah Setengah Mati Susah Jadi Setengah Mati Kamu Cari Uang Usahakan Kamu Jangan Terlalu Terakhir Untuk Masalah Hubungan Asmara Kamu Sepertinya Memang Ada Beberapa Hal Yang Masih Kamu Tutup Dengan Pasangan Artinya Apa Kamu Masih Belum Merasa Nyaman Untuk Terbuka Dengan Pasangan Nah Ketika Kamu Belum Merasa Nyaman Untuk Terbuka Dengan Pasangan Maka Apa Yang Harus Kamu Lakukan Harus Kontrol Rasa Yang Menutupi Tersebut Artinya Apa Ada Hal Yang Ditutupi Tetapi Kamu Juga Harus Bisa Mengendalikan Hal-hal Yang Kamu Tutupi Tersebut Jadi Jangan Sampai Karena Kamu Terlalu Sering Menutup Menutupi Maka Akan Menjadi Batu Sandungan Buat Hubungan Asmara Kamu Dengan Pasangan Kamu Tetapi Memang Lebih Baik Adalah Secara Terbuka Secara Terbuka Kamu Ungkapkan Apa Sebenarnya Yang Mengganjal Yang Ada Di Hati Kamu Supaya Antara Kamu Dengan Pasangan Kamu Itu Bisa Lebih Plong Lagi Nah Ketika Bisa Lebih Plong Maka Disini Memang Akan Jauh Lebih Nikmat Hubungan Asmara Kamu Daripada Kamu Malah Menutupi Yang Seharusnya Kamu Katakan Memang Keterbukaan Adalah Hal Yang Paling Penting Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Dengan Pasangan Kamu Oke Semangat Buat Kamu Yang Punya Zodiac Gemini Disini Ada Kartu Ace Of Cup Dan Kemudian Di Sebelahnya Ada Kartu Five Of Swords Oke Di Hari Minggu Ini Sepertinya Memang Masih Belum Ada Sebuah Ketenangan Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Karena Apa Karena Di Hari Minggu Ini Sepertinya Kamu Kesana Kemari Tidak Membawa Alamat Itu Lagu Nah Disini Sepertinya Di Hari Minggu Ini Tanggungjawab Dan Terkadang Karena Kamu Saking Banyaknya Tanggungjawab Sampai Tanggungjawab Itu Meluber Kemana Mana Jadi Disini Memang Kalau Bisa Saya Katakan Ada Banyak Masalah Ada Banyak Tanggungjawab Tetapi Disini Kamu Harus Bisa Memfokuskan Diri Untuk Masalah Yang Penting Saja Disini Kalau Bisa Saya Katakan Di Tengah Banyaknya Persoalan Yang Kamu Hadapi Harus Ada Lima Hal Yang Harus Bisa Kamu Pusatkan Yang Pertama Urusan Pekerjaan Yang Kedua Urusan Keuangan Yang Ketiga Urusan Mentalitas Dan Perasaan Kamu Yang Keempat Urusan Hubungan Asmara Kamu Dan Yang Terakhir Adalah Urusan Sosial Kamu Jadi Walaupun Banyak Tetapi Kamu Harus Bisa Memprioritaskan Mana Yang Akan Kamu Selesaikan Di Waktu Dekat Ini Jadi Pikiran Kamu Tidak Terlalu Pusing Kalau Kamu Memikirkan Semuanya Akan Kamu Selesaikan Kamu Akan Dalam Kondisi Yang Bingung Maka Dari Itu Harus Punya Prioritas Prioritas Yang Mana Yang Penting Dan Mana Yang Belum Terlalu Penting Nah Lima Hal Yang Saya Sebutkan Tadi Seharusnya Bisa Menjadi Prioritas Kamu Terutama Di Hari Ini Dan Di Hari Besok Di Hari Minggu Tanggal 13 Di Tengah Masa-masa Seperti Ini Kondisi Keuangan Kamu Memang Ada Sedikit Terdampak Nah Ketika Kondisi Keuangan Kamu Ini Terdampak Maka Apa Yang Terjadi Yang Terjadi Adalah Disini Kamu Harus Berhati-hati Di Dalam Mengeluarkan Uang Di Dalam Memanajemen Keuangan Dan Bahkan Ketika Di Tahun 2019 Yang Lalu Kamu Bisa Berhamburan Dengan Uang Berhamburan Dengan Rezeki Tetapi Di Tahun 2020 Ini Memang Kamu Harus Lebih Berhati-hati Daripada Kondisi Finansial Untuk Urusan Asmara Bagaimana Untuk Urusan Asmara Sebenarnya Tidak Usah Terlalu Menjadikan Beban Pikiran Kamu Kalau Pengen Baik Silahkan Baik Kalau Misalkan Hubungan Asmara Kamu Saat Ini Kamu Sedang Mengalami Konflik Dengan Pasangan Ya Lebih Baik Kamu Pasangan Kamu Itu Baik Buat Kamu Tentunya Dengan Cara Apapun Akan Didekatkan Kembali Dengan Kamu Nah Kemudian Bicara Soal Pekerjaan Apakah Memang Pekerjaan Kamu Lancar Di Minggu Ketiga Nanti Nah Disini Tergantung Diri Kamu Kamu Bisa Nggak Menyelesaikan Lima Hal Yang Saya Sebutkan Tadi Kalau Lima Hal Ini Bisa Kamu Selesaikan Di Waktu Dekat Maka Kemungkinan Presentase Terbesar Memasuki Minggu Ketiga Nanti Akan Ada Sebuah Hal Yang Positif Di Dalam Lingkungan Pekerjaan Maupun Di Dalam Lingkungan Usaha Kamu Dan Itu Yang Harus Segera Kamu Dapatkan Maka Dari Itu Lima Hal Yang Saya Sebutkan Tadi Harus Bisa Kamu Segera Selesaikan Oke Semangat Terus Buat Kamu Yang Punya Zodiac Gemini Di Hari Minggu Tanggal 13 September Tahun 2020 Kemudian Selanjutnya Buat Kamu Yang Punya Zodiac Cancer Disini Ada Kartu Two Of Ones Dan Kemudian Disini Ada Kartu The Strength Ya Mungkin Kalau Di Hari Ini Kamu Ingin Istirahat Total Ingin Bermalas Malasan Ingin Memanjakan Diri Silahkan Tetapi Yang Harus Kamu Ingat Adalah Ketika Kamu Hari Ini Ingin Refeksikan Diri Kamu Tetapi Yang Harus Kamu Sadari Adalah Ketika Kamu Bersantai Masalah Kamu Juga Bergulir Nah Ini Yang Harus Kamu Pikirkan Kamu Terus Terus Bersantai Atau Justru Malah Memikirkan Masalah Nah Disini Memang Gak Ada Salahnya Kalau Kamu Ingin Beristirahat Dulu Tetapi Yang Harus Kamu Pahami Masalah Ini Harus Segera Diselesaikan Masalah Pasangan Kamu Karena Apa Disini Sepertinya Mungkin Bukan Salah Kamu Tetapi Salah Daripada Pasangan Kamu Disini Sepertinya Daripada Sisi Pasangan Kamu Itu Gak Bisa Menjaga Perasaan Kamu Nah Yang Harus Dipahami Adalah Ketika Zodiac Cancer Ini Daripada Sisi Hubungan Asmara Nampak Rapuh Disini Memang Terkadang Butuh Pasangan Yang Bisa Mengerti Tetapi Di Hari Minggu Ini Tanggal 13 September Tahun 2020 Daripada Sisi Pasangan Kamu Itu Sepertinya Pasangan Kamu Belum Bisa Mengerti Kamu Secara Sepenuhnya Nah Terkadang Hal Ini Yang Menciptakan Sebuah Permasalahan Yang Ada Di Dalam Hubungan Asmara Kamu Kemudian Masalah Yang Kedua Masalah Keuangan Disini Mungkin Bisa Dikatakan Kondisi Keuangan Kamu Di Beberapa Hari Terakhir Dalam Kondisi Oke Tetapi Tetapi Akan Tetapi Disini Sepertinya Memasuki Minggu Ketiga Kamu Juga Harus Hati Hati Karena Apa Di Minggu Ketiga Sampai Dengan Akhir Bulan September Tahun 2020 Akan Ada Pengeluaran Pengeluaran Uang Atau Akan Ada Kewajiban Kewajiban Yang Harus Diselesaikan Dengan Uang Maka Dari Ini Saya Katakan Di Hari Minggu Dan Di Hari Senin Nanti Di Akhir Minggu Kedua Memasuki Minggu Ketiga Kamu Harus Lebih Berhati Hati Di Dalam Kondisi Keuangan Kamu Itu Yang Harus Kamu Alami Itu Yang Harus Kamu Sadari Jadi Mungkin Hari Minggu Ini Kamu Bersantai Silahkan Tetapi Ingat Masalah Dan Tanggung Jawab Kewajiban Itu Masih Terus Bergulir Maka Dari Itu Kamu Harus Punya Ancang Untuk Menghadapi Minggu Ketiga Di Bulan September Tahun 2020 Oke Semangat Terus Buat Kamu Yang Punya Zodiac Cancer Di Hari Minggu Tanggal 13 September Tahun 2020 Kemudian Selanjutnya Buat Kamu Yang Punya Zodiac Leo Disini Ada Kartu The Moon Dan Kemudian Disebaliknya Ada Kartu King Of Cup Di Hari Minggu Ini Tanggal 13 September Tahun 2020 Mungkin Bisa Dikatakan Di Lingkungan Pekerjaan Kamu Banyak Sekali Orang Yang Membicarakan Negatif Tentang Diri Kamu Walaupun Kamu Melakukan Hal Yang Positif Tetapi Selalu Saja Banyak Orang Yang Membicarakan Kejelekan Kamu Nah Sepertinya Ini Sudah Terasa Di Beberapa Hari Yang Lalu Tetapi Ini Belum Puncaknya Puncaknya Nanti Ketika Memasuki Minggu Ketiga Dan Akhir Bulan September Tahun 2020 Akan Semakin Menjadi Jadi Orang Yang Sepertinya Memang Benci Dengan Kamu Maka Dari Itu Disini Bisa Saya Katakan Di Lingkungan Pekerjaan Kamu Fokus Aja Fokus Aja Dengan Apa Yang Kamu Kerjakan Selama Kamu Tidak Merugikan Orang Lain Selama Kamu Tidak Memanfaatkan Orang Lain Kamu Fokus Aja Dengan Pekerjaan Kamu Walaupun Memang Terkadang Ada Perasaan Emosi Ada Perasaan Pengen Balas Dan Sebagainya Tetapi Itu Usahakan Harus Bisa Kamu Kendalikan Karena Apa Disini Kamu Semakin Tinggi Maka Angin Itu Akan Semakin Kencang Untuk Menerpah Nah Begitu Pula Dengan Pekerjaan Kamu Semakin Baik Kamu Menyelesaikan Pekerjaan Kamu Teman Teman Yang Iri Dengan Kamu Itu Urusan Keuangan Urusan Keuangan Di hari Minggu Ini Mungkin Kamu Bisa Berdiri Kokoh Keuangan Kamu Bisa Dikatakan Stabil Walaupun Di sekeliling Kamu Ada Ombak Yang Menerpa Artinya Apa Walaupun Banyak Tuntutan Banyak Tanggungjawab Banyak Kewajiban Disini Kamu Masih Bisa Menegakkan Kondisi Finansial Kamu Walaupun Banyak Pengeluaran Tetapi Disini Kondisi Keuangan Kamu Masih Bisa Dikatakan Sehat Terutama Di hari Minggu Dan Di hari Senin Tanggal 14 September Tahun 2020 Besok Nah Ini Yang Harus Bisa Kamu Syukuri Kemudian Terakhir Untuk Masalah Hubungan Asmara Memang Masalah Hubungan Asmara Di hari Minggu Ini Cukup Enjoy Cukup Adem Ayem Tetapi Tidak Menutup Kemungkinan Ada Celah Emosi Masuk Nah Celah Celah Yang Menyebabkan Emosi Masuk Ini Harus Bisa Kamu Tutup Supaya Apa Supaya Tidak Menyebabkan Konflik Di hari Minggu Tanggal 13 September Tahun 2020 Ini Pokoknya Tetap Semangat Dan Sukses Selalu Buat Kamu Yang Punya Zodiac Leo Di hari Minggu Tanggal 13 September Tahun 2020 Kemudian Selanjutnya Buat Kamu Yang Punya Zodiac Virgo Nine Of Pentacles Perzeki Ini Dan Six Of Pentacles Esik Oswald Maksudnya Oke Disini Artinya Apa Ketika Kamu Hendak Menuju Kepada Kemandirian Finansial Maka Kamu Harus Bekerja Keras Untuk Menuju Kesana Nah Ketika Untuk Menuju Kesana Tentunya Ada Beberapa Hambatan Yang Akan Kamu Alami Kita Bahas Secara Pekerjaan Dan Finansial Terlebih Dahulu Disini Memang Kamu Punya Keinginan Untuk Mandiri Secara Keuangan Karena Disini Kamu Tidak Ingin Merepotkan Orang Yang Ada Di Sekeliling Kamu Terutama Dalam Hal Finansial Nah Disini Memang Untuk Urusan Pekerjaan Memang Disini Kamu Harus Berjuang Sendiri Berjuang Sendiri Untuk Mencari Rezeki Berjuang Sendiri Untuk Menutupi Kewajiban Kewajiban Walaupun Disini Seiring Dengan Perjalanan Kamu Di Dalam Mencari Rezeki Ada Saja Hambatan Hambatan Yang Menusuk Kepada Perjalanan Kamu Nah Walaupun Ada Hambatan Hambatan Yang Menusuk Dalam Perjalanan Kamu Mencari Rezeki Mencari Nafkah Dan Sebagainya Tetapi Disini Kamu Harus Terus Mendayung Perahu Kamu Jangan Sampai Perahu Kamu Ini Berhenti Di Tengah Jalan Karena Disini Kalau Kamu Berhenti Maka Disini Akan Menimbulkan Lubang Nah Lubang Itu Akan Membuat Air Masuk Nah Ketika Kamu Berhenti Air Itu Akan Semakin Penuh Dan Kamu Tenggelam Nah Jangan Sampai Seperti Itu Maka Dari Itu Ketika Ada Hambatan Hambatan Di Dalam Perahu Kamu Yang Menimbulkan Lubang Maka Lubang Ini Harus Bisa Kamu Tutup Harus Bisa Kamu Tutup Supaya Apa Supaya Air Tidak Masuk Seperti Itu Pula Dengan Usaha Kamu Ada Masalah Harus Bisa Kamu Selesaikan Supaya Apa Supaya Masalah Tersebut Tidak Menenggelamkan Kamu Jadi Jangan Sampai Kamu Itu Tenggelam Oleh Masalah Jangan Sampai Kamu Itu Dihancurkan Oleh Masalah Memang Masalahnya Cukup Banyak Masalahnya Cukup Teruk Cukup Pelik Tetapi Disini Kamu Harus Bisa Menyelesaikan Supaya Kamu Tidak Terjatuh Tidak Tenggelam Di Dalam Lautan Masalah Itu Yang Paling Penting Di Dalam Urusan Pekerjaan Dan Di Dalam Urusan Keuangan Kamu Dan Yang Terakhir Untuk Masalah Hubungan Asmara Untuk Masalah Hubungan Asmara Alangkah Baiknya Antara Kamu Dengan Pasangan Itu Harus Ada Komitmen Kenapa Saya Katakan Harus Ada Komitmen Kamu Sudah Capek Dengan Masalah Kamu Sudah Lelah Dengan Pertengkaran Dengan Kesalahpahaman Dengan Konflik Yang Konflik Kamu Tidak Ngerti Sumber Konflik Itu Apa Nah Disini Memang Ketika Hubungan Asmara Kamu Sedang Dalam Kondisi Yang Konflik Maka Disini Kamu Lebih Baik Meninggalkan Terlebih Dahulu Meninggalkan Bukan Mengakhiri Meninggalkan Kemudian Nanti Setelah Semuanya Tenang Kamu Kembali Untuk Menjelaskan Apa Sebenarnya Sumbu Utama Daripada Masalah Hubungan Asmara Kamu Dengan Pasangan Ayo Diselesaikan Kalau Mau Diselesaikan Kalau Memang Masih Ingin Menciptakan Masalah Virgo Sedang Ada Masalah Yang Berat Untuk Urusan Pekerjaan Dan Urusan Keuangan Jadi Urusan Asmara Jangan Menambah Beban Daripada Zodiac Virgo Oke Tetap Semangat Dan Sukses Selalu Buat Kamu Yang Punya Zodiac Virgo Di Hari Minggu Tanggal 13 September Tahun 2020 Kemudian Selanjutnya Buat Kamu Yang Punya Zodiac Libra Knight Of Cup Seven Of Swords Ya Mungkin Kamu Akan Merasa Bosan Alah Pembacaannya Libra Banyak Sekali Masalah Libra Selalu Dengan Masalah Masalah Ya Memang Polanya Seperti Itu Mau Gimana Lagi Sekarang Kita Survey Kita Sudah Survey Di Facebook Kita Survey Di Instagram Buat Kamu Yang Punya Zodiac Libra Berapa Berat Masalah Kamu Disitu Ada Pilihan 0 Sampai 10 Persen Kemudian 10 Persen Sampai 50 Persen Kemudian 50 Persen Sampai 70 Persen 70 Persen Sampai 95 Persen Kebanyakan Memilih 95 Dan 70 Persen Dan Disini Memang Kalau Secara Pembacaan Dari Bulan Agustus Kemarin Memang Fasenya Libra Sedang Berada Di Dalam Gawat Gawat Masalah Sedang Berada Di Penuh Penuh Masalah Nah Ini Yang Seharusnya Kamu Pahami Yang Namanya Kehidupan Itu Kan Berputar Terkadang Kita Ringan Masalah Terkadang Juga Berat Masalah Dan Disini Memang Kondisi Kamu Sedang Berat Masalah Maka Dari Itu Disini Muncul Kartu Seven Oswald Kalau Kamu Terus Membawa Masalah Masalah Itu Maka Akan Semakin Berat Perjalanan Kamu Di Sisa Tahun 2020 Ini Walaupun Saya Katakan Di Bulan Kelahiran Kamu Ada Masalah Yang Terselesaikan Tetapi Masalah Yang Terselesaikan Itu Tidak Semuanya Walaupun Seperti Itu Tetapi Kamu Juga Harus Bisa Menjadi Diri Kamu Sendiri Dan Percaya Memang Tidak Mudah Tetapi Kamu Pasti Bisa Untuk Melewati Masalah Masalah Yang Ada Di Dalam Kehidupan Kamu Nah Disini Memang Terkadang Kamu Itu Suka Sekali Menyimpan Kekecewaan Yang Disebabkan Oleh Masalah Itu Terlalu Dalam Dan Ketika Kamu Terlalu Menyimpan Itu Terlalu Dalam Maka Antara Perasaan Dan Pikiran Kamu Itu Semakin Melekat Maka Dari Itu Masalah Yang Seharusnya Ringan Masalah Yang Seharusnya Bisa Diselesaikan Selalu Kamu Anggap Berat Dan Maka Dari Itu Sering Membuat Pikiran Dan Perasaan Kamu Merasa Tertekan Nah Disini Memang Ketika Ada Masalah Tambahan Ketika Masalah Satu Bisa Selesai Eh Datang Masalah Tiga Seperti Itu Terus Nah Ketika Itu Semua Datang Kamu Terkadang Bingung Kenapa Kok Ini Semua Bisa Terjadi Nah Seharusnya Disini Kamu Biarkan Yang Ini Ini Aja Masalah Keuangan Kamu Yang Terdampak Di Tengah Kondisi Ini Kemudian Masalah Pekerjaan Kamu Yang Terdampak Terhadap Kondisi Yang Saat Ini Kemudian Masalah Asmara Kamu Yang Sepertinya Kok Tidak Ada Angin Tidak Ada Hujan Tiba Tiba Menciptakan Masalah Nah Sebenarnya Itu Yang Seharusnya Bisa Kamu Stop Fokus Untuk Tiga Hal Masalah Keuangan Masalah Keuangan Sejak Ini Masuk Ke Indonesia Itu Mulai Terdampak Mulai Terdampak Dan Libra Satu Satunya Zodiac Yang Ada Di Grade Teratas Yang Terdampak Daripada Ini Semua Nah Nanti Akan Saya Buatkan Video Zodiac Yang Paling Terdampak Di Tengah Situasi Seperti Ini Nah Di Urutan Yang Pertama Itu Zodiac Libra Terdampak Secara Keuangan Terdampak Secara Pekerjaan Terdampak Secara Usaha Nah Ini Semua Yang Memang Terjadi Jadi Ini Memang Apa Ya Kamu Harus Ikhlas Dan Legawa Untuk Menerima Kondisi Ini Memang Semuanya Terdampak Tetapi Disini Dampak Yang Paling Besar Yang Dirasakan Itu Adalah Zodiac Libra Jadi Memang Seperti Itu Polanya Dan Disini Memang Harus Kamu Ikhlas Dan Legawa Untuk Menghadapi Ini Semua Nah Mungkin Ini Pembacaannya Lebih Cenderung Ke Deep Advice Ya Karena Gambarannya Seperti Itu Buat Kamu Yang Punya Zodiac Libra Oke Tetap Semangat Dan Sukses Selalu Buat Kamu Yang Punya Zodiac Libra Pasti Bisa Yakin Bisa Wis Yakin Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Libra Saya Bacakan Buat Zodiac Scorpio Disini Ada Kartu The Full Dan Kemudian Disini Ada Kartu Ten Of Swords Oke Untuk Kamu Yang Punya Zodiac Scorpio Di Hari Sabtu Mungkin Bisa Dikatakan Cukup Lancar Cukup Baik Dari Berbagai Aspek Tetapi Di Hari Minggu Dan Di Hari Senin Harus Waspada Hati 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 Dan Jangan Ceroboh Urusan Pekerjaan Usahakan Jangan Terlalu Ceroboh Disini Kalau Bisa Saya Katakan Urusan Pekerjaan Kamu Usahakan Kamu Jangan Terlalu Ceroboh Di Dalam Urusan Pekerjaan Kamu Karena Apa Disini Sepertinya Di Dalam Urusan Pekerjaan Kamu Akan Ada Sedikit Hambatan Akan Ada Sedikit Tekanan Nah Ketekanan Kecerobohan Kamu Ini Terkadang Menyebabkan Tekanan Dan Hambatan Tersebut Maka Dari Itu Daripada Urusan Pekerjaan Usahakan Jangan Melakukan Suatu Kondisi Keuangan Kamu Bisa Dikatakan Di Hari Sabtu Cukup Lancar Tetapi Di Hari Minggu Dan Di Hari Senin Kamu Juga Harus Waspada Hindari Pengeluaran Pengeluaran Yang Tidak Terlalu Penting Dan Sepertinya Akan Ada Sebuah Pengeluaran Yang Besar Dalam Waktu Dekat Ini Dan Itu Yang Harus Kamu Persiapkan Daripada Kondisi Keuangan Kamu Dan Yang Terakhir Untuk Masalah Hubungan Asmara Hindari Memperbesar Masalah Mungkin Bukan Dari Kamu Tapi Dari Pasangan Kamu Ketika Ada Masalah Masalah Yang Kecil Itu Harus Segera Diselesaikan Bukan Malah Masalah Yang Kecil Tersebut Selalu Dibesar Besarkan Nah Ketika Selalu Dibesar Besarkan Masalah Tentunya Ini Yang Malah Akan Menjadikan Konflik Yang Berkepanjangan Maka Dari Itu Usahakan Ketika Ada Masalah Dengan Pasangan Harus Segera Diselesaikan Harus Dan Wajib Segera Diselesaikan Supaya Apa Supaya Tidak Menciptakan Eskalasi Permasalahan Yang Lainnya Sementara Itu Dulu Buat Kamu Yang Punya Zodiac Scorpio Di Hari Minggu Tanggal 13 September Tahun 2020 Kemudian Selanjutnya Setelah Zodiac Scorpio Saya Bacakan Buat Kamu Yang Punya Zodiac Sagittarius Disini Ada Kartu Four Of Swords Dan Disini Ada Kartu Queen Of Pentacles Disini Artinya Apa Disini Artinya Buat Kamu Yang Punya Zodiac Sagittarius Mungkin Masalah Keuangan Masalah Keuangan Masih Menjadi Persoalan Buat Kamu Karena Apa Karena Disini Sepertinya Keuangan Kamu Ini Sedang Menuju Tahap Tahapan Resesi Oke Anggota DPR Resesi Oke Kondisi Keuangan Kamu Sudah Mulai Dalam Tahapan Yang Agak Sedikit Mengkhawatirkan Maka Dari Itu Disini Kamu Harus Membawa Uang Kamu Berhati Hati Supaya Tidak Tercipta Kesalahan Di Dalam Kondisi Keuangan Nah Nanti Ketika Memasuki Minggu Ketiga Di Bulan September Kamu Baru Bisa Menata Ulang Kondisi Keuangan Kamu Atau Dua Hari Ini Usahakan Kamu Harus Lebih Berhati Hati Di Dalam Kondisi Keuangan Kamu Jangan Sampai Kondisi Keuangan Kamu Ini Malah Menciptakan Masalah Nah Maka Dari Itu Usahakan Di Hari Minggu Ini Harus Berhati Hati Di Dalam Kondisi Keuangan Kamu Kemudian Yang Kedua Urusan Pekerjaan Urusan Usaha Disini Kamu Juga Harus Berhati Jangan Sampai Kamu Melakukan Kesalahan Yang Malah Memberikan Beban Daripada Urusan Pekerjaan Maupun Urusan Usaha Kamu Disini Kamu Jangan Sampai Salah Langkah Jangan Sampai Kamu Salah Ambil Keputusan Kalau Kamu Tidak Ingin Melakukan Sebuah Penyesalan Maka Dari Itu Harus Berhati Hati Berpikir Dahulu Sebelum Bertindak Berpikir Dahulu Sebelum Berbicara Supaya Apa Urusan Usaha Kamu Dan Yang Terakhir Untuk Masalah Hubungan Asmara Disini Untuk Hubungan Asmara Bisa Dikatakan Hari Ini Cukup Baik Adem Ayem Tidak Terlalu Ada Konflik Di Hari Minggu Ini Dan Bisa Dikatakan Sampai Dengan Hari Senin Nanti Hubungan Asmara Kamu Juga Tidak Terlalu Ada Sebuah Permasalahan Oke Tetap Semangat Dan Sukses Selalu Buat Kamu Yang Punya Zodiac Sagittarius Dan Harus Waspada Berhati Hati Oke Selesai Sudah Kedua Belah Zodiac Saya Bacakan Dan Inilah Ramalan Zodiac Di Hari Minggu Tanggal 13 September Tahun 2020 Resonate Tidak Resonate Semua Tergantung Kepada Moon And Racing Kamu Dan Pembacaan Ini Kenapa Agak Panjang Karena Ini Evaluasi Selama Satu Minggu Ke Belakang Jadi Semoga Ini Bisa Jadikan Referensi Dan Ketika Ada Hal Yang Buruk Atau Hal Yang Negatif Dalam Pembacaan Ini Jadikan Suatu Kehati Hatian Dan Semoga Nanti Ketika Memasuki Minggu Ketiga Kita Diberikan Kemudahan Kekuatan Di Dalam Menghadapi Segala Apapun Yang Ada Di Dalam Kehidupan Oke Buat Yang Merequest Silahkan Tulis Di Komentar Pasti Secara Real Tem Akan Saya Jawab Dan Mohon Maaf Buat Kemarin Yang Nanya Kecocokan Ternyata Saya Kemarin Ada Sedikit Tamu Yang Sepertinya Tamu Tersebut Ada Masalah Yang Cukup Berat Jadi Saya Bantu Terlebih Dahulu Untuk Yang Tanya Kecocokan Hari Ini Akan Saya Jawab Satu Per Satu Oke Sekian Dari Saya Mohon Maaf Sampai Ketemu Di Video Yang Berikutnya Dan Sekali Lagi Saya Ingatkan Zodiac Harian Tidak Menjual Produk Apapun Kemarin Ada Yang Protes Sudah Membeli Ini Tapi Kok Tidak Ada Manfaatnya Tidak Ada Perubahan Nah Kami Tidak Menjual Jadi Kalau Mau Protes Silahkan Protes Kepada Tempat Dimana Kamu Beli Kalau Kamu Protes Di Zodiac Harian Kamu Salah Alamat Karena Kami Sama Sekali Tidak Menjual Produk Produk Yang Seperti Itu Oke Sekali Lagi Sekian Dari Saya Mohon Maaf Jangan Kesalahan Sampai Ketemu Di Video Yang Berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lebud Deneng Pangasuti Jaya Hadir Rahayir 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 Rahayir